Hai semua fam Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils, berita Manchester United terbaru, karena setiap kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500 ribu subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. MU rekrut Gabriel Bianseri, striker 16 tahun yang punya catatan gol menakjubkan. Raksasa Premier League Manchester United sukses menggayat striker belia bernama Gabriel Bianseri dari Cardiff City lewat program Beasiswa. Bianseri sempat menjadi incaran dari sejumlah klub top Inggris, salah satunya adalah Chelsea. Kini, Manchester United lah yang sukses memenangi perburuan striker 16 tahun tersebut. Bianseri tercatat mencetak 17 gol dan 5 asis bersama tim Cardiff City, semua junjang usia di musim ini. Musim lalu, ia mencetak 17 gol dan 10 asis untuk tim U16. Dilansir Manchester Evening News, Bianseri sudah menyetujui kesepakatan yang diajukan Manchester United dan Cardiff pun sudah memberi lampu hijau. Bianseri sudah melakukan tes medis pada akhir pekan kemarin dan kini bergabung dengan Manchester United lewat program Beasiswa. Bianseri baru akan menaikkan kontrak profesional berdurasi jangka panjang ketika dia menginjang usia 17 tahun pada September 2023 mendatang. Penampilan apik Bianseri membuatnya sukses naik ke jenjang usia lebih tinggi. Bahkan, Bianseri juga sempat ikut latihan dan masuk squad tim U21 Cardiff. Bianseri memilih untuk membela Wolves di level internasional. Sejauh ini, ia sudah membukukan tiga caps bersama tim Wolves U17. Meski demikian, Bianseri juga bisa membela Inggris dan Italia karena ia tinggal di Inggris sejak kecil dan lahir dari orang tua keturunan Italia. Gara-gara aturan anyar La Liga, ASAMU datangkan Frankie de Jong masih ada. Manchester United dikabarkan semakin dekat dengan gelandang andalan Barcelona Frankie de Jong. Berdasarkan laporan dari Sportbible, peluang itu ada setelah diberlakukan aturan baru mengenai keuangan di Liga Spanyol. Dan Barcelona menjadi salah satu klub yang berpeluang besar terpengaruh dengan adanya aturan tersebut. Selama bursa transfer musim panas 2022, Blaugrana mengeluarkan biaya lebih dari 150 juta euro atau sekitar 2,5 triliun rupiah untuk mendatangkan pemain anyar. Hal itu selain menguras rekening Barcelona, juga menambah jumlah tagihan gaji. Terlebih lagi, uang yang mereka keluarkan pada bursa transfer kemarin merupakan hasil dari aktivitas penarikan tuas ekonomi oleh Presiden Barcelona, Joan Laporta. Mulai musim 2023-2024, pihak La Liga tidak lagi mengizinkan klub-klub asal Spanyol untuk mengaktifkan tuas ekonomi. Kondisi itulah yang membuat Barcelona harus mengurangi tagihan gaji mereka mencapai 200 juta euro atau sekitar 3,3 triliun rupiah. Dengan kondisi tersebut, Blaugrana mau tidak mau harus menjual para pemain mereka, terutama yang memiliki gaji besar. Salah satu pemain bergaji besar yang bisa dikeluarkan adalah Frankie de Jong. Pemain asal Belanda itu digaji 37,5 juta euro atau sekitar 611 miliar rupiah per musim. Salah satu opsi yang bisa diambil Barcelona adalah menjual Frankie de Jong untuk mengurangi tagihan gaji. Selain mengurangi tagihan gaji, penjualan deong dipercaya akan membantu Barcelona untuk mendapatkan dana segar. Kondisi itulah yang rencananya akan dimanfaatkan oleh Manchester United. Casemiro versi MU lebih oke ketimbang Real Madrid Legenda Manchester United, Roy Cain memberikan pujian setinggi langit bagi kualitas dan performa Casemiro selama memperkuat Red Devils musim ini. Cain bahkan menyebut penampilan sang pemain pada saat ini jauh lebih baik ketimbang ketika dia masih bersama Real Madrid. Dia rekrutan yang luar biasa, ujar Cain kepada ITV. Dia pemain yang sangat berkualitas, kami melihat penampilannya pekan demi pekan. Dia mampu memberikan pengaruh terhadap permainan. Sebelum dia datang, ada sebuah persepsi di mana dia dianggap sebagai sosok gelandang yang hanya mampu bertahan setelah bermain bagi Madrid bersama pemain dengan tipe penyerang. Tapi kita sekarang bisa melihat dalam beberapa bulan terakhir, dia memiliki kualitas untuk ikut membantu tim saat melakukan serangan. Dia bisa memberikan umpan yang bagus serta mencetak gol. Dia juga mampu membantu pertahanan dengan sangat baik. Dia rekrutan top bagi Man United serta pemain yang memiliki kepribadian luar biasa. Dia pemain yang dibutuhkan Man United. Pungkasnya! Siap-siap, MU! Eric Ten Hag bakal cuci gudang di musim panas 2023. Revolusi Eric Ten Hag akan berlanjut di musim panas nanti. Manajer asal Belanda itu dilaporkan akan mendepak beberapa pemain dari timnya Manchester United. Dilansir ESPN, di musim panas nanti Ten Hag bakal membuat sebuah langkah berani. Dia berencana mendepak cukup banyak pemain. Menurut laporan tersebut, Eric Ten Hag berencana untuk bersih-bersih squad setan merah di musim panas nanti. Dia sudah beberapa kali mengatakan bahwa beberapa tahun terakhir, MU banyak merekrut pemain yang kurang bagus. Alhasil, itu mempengaruhi performa timnya saat ini. Ten Hag berencana untuk melepaskan pemain-pemain tersebut dan menggantikannya dengan pemain-pemain yang sesuai dengan kriterianya. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa Ten Hag berencana melakukan cuci gudang untuk menambah dana transfernya di musim panas nanti. Sang manajer dilaporkan sudah memetakan pemain-pemain yang ia inginkan. Namun masalahnya, kebanyakan pemain tersebut punya mahar yang tinggi. Di sisi lain, keuangan United sendiri tidak terlalu berlimpah di musim panas nanti. Itulah mengapa penjualan pemain-pemain tersebut krusial untuk menyukseskan rencana transfernya. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa Eric Ten Hag sudah menentukan prioritas transfer utamanya di musim panas nanti. Ia diberitakan ingin mendatangkan striker top, di mana striker-striker incaran Ten Hag berada di atas 100 juta euro harganya. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih.